Halo, di video kali ini saya bakal share ke kalian HyperOS EU di Redmi Note 12. Nah, karena kemarin banyak yang minta buat coba HyperOS EU di Redmi Note 12, di video ini kita bakal bahas nih, tapi masih sama seperti biasa, kita bakal mulai dulu dari cara installnya. Tapi sebelum lanjut, perlu diingat dulu, sebelum install HyperOS EU di Redmi Note 12, pastiin HP kalian udah UBL dan terinstall custom recovery seperti TWRP, Orange Fox, atau lainnya. Selain itu, kita juga butuh 2 file ya, HyperOS EU untuk Redmi Note 12 dan Magis buat kalian yang nantinya pengen sekalian root. Di sini saya bakal coba install HyperOS EU-nya dari HyperOS versi 1.0.1 Indo ya. Dan kalau semuanya udah siap, pertama kita masuk dulu di custom recovery-nya. Sama seperti biasa, ini langsung mulai ulang aja dan tahan tombol volume up-nya sampai masuk di custom recovery. Terima kasih. selamat menikmati oke ini sudah masuk di custom recovery dan disini saya pakai orange fox kalau kalian sudah terlanjur pakai yang lain tidak masalah juga kalau sudah di orange fox kayak gini kita langsung install ROMnya dulu disini saya simpan filenya di otg drive ini sudah ada langsung di tab aja dan kalau kalian pengen orange fox nya nanti tetap ada bagian refresh orange fox ini dicentang aja selamat menikmati oke proses flash nya sudah kelar ya terakhir langsung reboot system aja jadi ini gak saya format data lagi ya langsung saya timpa aja dan ini udah proses booting kalau nantinya kalian pengen sekalian root tinggal install magisk aja setelah install ROMnya baru reboot system selamat menikmati nah ini udah berhasil booting semua prosesnya udah kelar ya dan HyperOS EU nya udah berhasil terinstall di Redmi Note 12 untuk review dan game testnya sama kayak biasa kita bakal buatin video tersendiri jadi itu dia HyperOS EU di Redmi Note 12 terima kasih sudah menonton video ini tetap positif, rendah hati dan sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax